Halo guys, pertemu lagi bersama saya Kodetam dan jadi kali ini gue akan membahas sebuah part 3 yaitu event yang masih berlanjut Yale Yora Official jadi ada update terbaru untuk sepil juri yang pertama ada si Kak Ken Kazutogun jadi disini yang untuk jurinya yang dari pertama ya jadi untuk gue startnya disini adalah Aisty Aisty yang bakal undang dari juri juga ya poswe kompetisi dan parado jadi yang berdua disini adalah Aisty dan Kak Kasutogun seperti itu dan terus disini ada si Syafira Syafira dia bagian dari juri penyanyi kompetisi jadi seperti itu itu juri yang akan kita sudah keluarkan untuk pengumunnya itu yang kalian lihat ya terus yang kita perhatikan disini adalah untuk sponsornya untuk bagian ini yang kalian bisa lihat ada verbin media terus disini ada si fokus jadi disini dan disini fokus berdasarkan ini salah satunya adalah jadi domi profesional dan kreatif dan manager company yang aranya Jakarta dan Bali oke 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 seperti itu ya jadi untuk terus ada lagi jewel procs jadi dia bermudal dengan desain di rumah dengan ya betul-betul tapi dia reputasinya dengan very efficient way jadi seperti itu terus ada sponsor satu yang baru adalah Scarlet ya jadi seperti itu Scarlet yang akan datang untuk sponsor terbaiknya ya jadi seperti itu ya untuk kalau kalian bisa baca untuk fun fact-nya ke apa kalian bisa baca dulu ya Yeo dan Yora merupakan dua bersaudara walaupun mereka bersaudara tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda Yeo sang kegak memiliki sifat yang sangat enerjif dan juga sangat belak-belakang oke sedangkan Yora sang adik memiliki sifat pemalu dan cenderung pendiam namun tiba di semua itu Yora adalah orang yang sangat ceroboh jadi antara yang enerjik antara ceroboh jadi kalau kalian bisa tahu kalau punya ponitnya panidia atau maskotnya yang mereka pakai ya kita lihat aja nanti untuk spiller ke apa sih maskotnya yang bakal keluar ya nih kalau ini ini kan Yeo ya hasilkan ini Yora jadi seperti itu ya itu sih masalahnya terus untuk opening open edition disini kalau bisa lihat ya untuk open sponsor juga ada ya jadi seperti itu untuk pemasar update-nya kali ini untuk part 3 jadi kalau ada update untuk official untuk resminya kita tunggu di bulan akhir Mei kita tunggu saja ya oke sedikit lagi untuk pemasar kali ini kalau gitu gue akan akhirin jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi disini next time and bye-bye